Saudara akses jalan darat menuju tiga dusun di desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong memprihatinkan. Warga berharap pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur jalan yang memadai menuju pedalaman perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jalan paralel perbatasan sudah dibangun pemerintah memudahkan warga perbatasan berinteraksi dengan kota Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kepala desa Suruh Tembawang, Tony Christian, mengatakan ada tiga dusun di desanya yang sukar dijangkau karena kondisi jalan yang kurang memadai. Tidak jarang warga harus memandu warga yang sakit dibawa menuju pusat kesehatan masyarakat. Jalan menuju dusun Pol, Gita Jaya, dan Sentul, maksud kami senutul di musim hujan seperti saat ini tidak mudah dilalui. Bahkan warga harus mendorong motor karena tidak mampu melewati tanjakan dan jalan yang licin. Pemerintah diminta membangun akses jalan hingga ke pelosok perbatasan untuk memudahkan warga desa. Namun tidak kami pungkiri bahwa masih banyak akses jalan menuju pedalaman dusun-dusun di desa kami khususnya Suruh Tembawang yang masih sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti itu. Terkait hal ini karena masih banyak akses yang sulit kita lalui, banyak kendala yang kami hadapi dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Salah satunya adalah ketika ada warga kami yang sakit, kami harus menandu dari dusun-dusun melalui jalan yang sangat rumit untuk menuju pusat desa baru dihantar ke Pukesmas. KD Suruh Tembawang, Tony Christian mengatakan, dampak jalan buruk berimbas kepada pelayanan administrasi bagi tiga dusun yang ada di desa Suruh Tembawang. Begitu juga pelayanan medis tidak bisa dilakukan secara maksimal.